Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Arini Oke guys jadi hari ini ini udah sore aku mau ngasih makan domba-domba bapak sama bapak juga jadi so pokoknya buat kalian semua ikutin terus kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya Terima kasih bapak udah mau nyampe ke kandang domba ya Pak itu bapak pakai sarung karena ini udah sore banget ya udah nyampe itu kandangnya ada dua tadinya bapak bikin dua karena dombanya pada beranak tapi sekarang udah satu aja aja yang dipakai itu yang di sebelah ujung banget wah itu si Putri Pak katanya mau di plus-lus bukan mau diapain mau dipijat Oh mau dipijat itu si Putri udah besar banget yang dulu kita kasih makan ya Pak ada di video sebelumnya kalian boleh lihat waktu itu masih kecil sekarang udah besar banget dan ini mamanya si Putri nih Nah ini mamanya si Putri hari ini kita mau ngasih makan mereka bertiga itu suaminya yang di sebelah sana tuh bentar Pak kasih yang sedih sini Pak tuh Bapak lagi ngasih makan domba ini udah sore ya Pak dan Bapak habis ini mau ke masjid jadinya kita nggak lama Wah Masya Allah Alhamdulillah itu yang disitu di seberang Pak itu punya siapa Pak punya tetangga bukan Oh punya tetangga ini punya Bapak disini cuman bertiga aja nggak papa ya Pak yang penting pada sehat tiga juga Hai Bapak lanjut ngasih makan domba aku mau lihat-lihat tanaman Bapak ke belakang ya Pak Gapapa kok ini dikasih ini Pak Gapapa ini ini namanya apa rumput rumput yang bergoyang nih Mbak 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 Hey nih ini si Jalu Wah tak tanduknya pada panjang banget coba mau pegang coba dipegang sama Selawan Bapak jagung jiwa jaluruh yetek kok jaluruh iya Kapan perutnya kejuitnya tendjuannya aromatic Youngsit ini jalur ini-jalurinnya jalur Ini suaminya segitu tuh jadi itu si putri anaknya sini apa ya anaknya s条ur ini ini udah sore Tapi Masya Allah masih terang banget dan bapak udah pakai peci bentar lagi bakal bulan Romadon ya Pak nggak kerasa kita udah mau bulan Romadon aja Oke aku mau lihat dulu tanaman Bapak Pak ini tanaman-tanaman Bapak di belakang kandang domba Bapak ini caw caw eh bukan caw ini pisang apa Pak caw muli ya Pak pisang muli ini namanya pisang muli ya dan itu di sana ada cabe pohon cabe aku mau ngambil dulu cabe buat mamah di rumah ini aku lagi ambil dulu cabe buat mamah di rumah dan aku baru tahu di sini ada kebun cabe karena baru ke sini lagi apa udah lama banget aku gas ke sini dan itu kameramennya Bapak temen-temen bapak mau nyamperin ini saudara kita tujuh mara buah lu ama seurnya domana 10 aduh menisur Alhamdulillah seur pisang tapi jarangku gimana Pak tuh jangkung pisang wah seur 10 malam ini domba punya saudara kita Alhamdulillah punya 10 ekor Wah nanti bisa buat itu Pak Idul Adha Pak buat kurban ini si Jalu si Jalu Rina Hai mbak pada nyaut nih habis tadi kita eh makan yang punya bapak sekarang kita lagi lihat-lihat dulu punya saudara kita ini tetanggaan loh punya bapak di seberang sana tuh nih aku lagi lihatin itu di sebelah sana ada kalau di sini mah Astana ya Pak Astana itu tempat penguburan jenajah yang udah mati kayak gitu dan ini maaf ada suara apa pasang nggak apa tonggeret ya Pak ada suara tonggeret karena ini udah sore banget habis ini Bapak mau langsung ke mesin tapi aku ajak dulu buat lihat-lihat domba dan ngasih makan domba ini betul aku mega cabe yang tadi kita penasaran sama suara yang nyaring banget ternyata di sini ada nggak Pak dan wah nggak ada malah kabur Pak nah 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 tuh kelihatan nggak guys tuh itu tuh yang coklat ambil Pak ambil tuh Bapak lagi ngintip nggak ada Pak nggak ada wah malah nggak ada tadi kita penasaran banget soalnya suaranya nyaring banget tapi enggak ada malah kabur ini nah kena dunia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge manis nih betulnya tapi nggak dapat kita lihat lagi yang lain ya ya Nusara pemeretnya kita barusan udah beres ngasih makan domba dan udah beres lihat tonggeret ngambil marasit terus ngambil cabe juga ya Pak dan sekarang kita mau pulang lagi ini masih di deket kandang domba punya saudara kita yuk langsung aja kita mau kesana lagi Bapak udah duluan dan Masya Allah itu langitnya udah warna oren disini suara tonggeretnya banyak banget karena hutan tapi deket rumah juga kok di depan juga ada rumah dan rumah kita juga deket dari sini tuh Bapak udah mau nyampe kok Bapak kayaknya mau ngasih lagi masih kurang masih kurang padahal itu udah banyak pantesan domba Bapak pada gendut ternyata Bapak ngasih makannya banyak banget noh apalagi yang ini wah kamu bentar lagi bakalan gendut si jalur hidung si jalur ini waduh kamu enak-enak aja makannya dikasih sama si pipih cepet besar biar nanti kita bisa kurban ya papa si idul idul ada ha baru 4h 40 hari Oh baru berarti baru sebulan lebih sepuluh hari ya Pak tapi udah besar banget Alhamdulillah kalau dipegang ini enak coba lihatin katanya mau dipijat terus tuh tuh lagi dipijat sama Bapak wah dipijat enak banget sih lu hei enak saya mau dipijat terus aduh wah makan enak lama-lama dia bisa tidur Pak tidur melet langsung melet aduh dan ini juga Masya Allah makannya rakus banget si jalur dipegang coba pegang sama Bapak takut nggak Pak si jalur nih dipegang aduh-aduh itu lagi oh nikmat dipegangin Bapak jangan mimpi dipegang sama si pipih ya jangan mimpi makan terus sampai makan 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 Oke kita sekarang mau lanjut pulang dan nanti mau lihat-lihat di dekat rumah ya Pak Oke sampai ketemu nanti di sana nih kita mau pulang dan nanti mau sambil lihatin anak-anak lagi pada main kaleci kalau di kitamaya jadi kalau misalkan mau bulan Ramadan di kita suka musimnya main kaleci main layang-layang kayak gitu dan seru pokoknya kalau di kampung maya Pak itu bapak udah duluan juga mau nama mukbang mukbang enak banget enak banget link tadi tengiring mengangkat itu karena punya lagi tadi mau foto-foto mulut saya bergetar melihat mengeri lagi makan loh tapi takut kalau saya minta takut mencari mau pulang aja sedikit jangan-jangan cerah dan ini ada tetangga kita juga mengaruh mengaruh tuju ngumbah man semangat mengaruh Wah mengaruh hebat sore-sore ada tetangga kita yang lagi ngumbah motor dan kita ketemu sama tetangga yang lagi makan katanya mukbang nasi goreng dan lagi pada nyuci motor ya Pak Iya ini kita udah mau nyampe ke rumah tadinya aku sama bapak mau lihatin anak-anak yang lagi pada main kaleci atau main layang-layang tapi ternyata anak-anaknya udah pada nggak ada soalnya ini udah sore banget udah pada masuk rumah katanya mau pada ngaji jadi aku sekarang mau lihatin bapak aja itu bapak lagi makan gak tahu lagi makan apa di pinggir kolam ayahnya enak banget wah itu bapak lagi makan apa Pak makan pisang itu pisangnya gede banget itu pisang ya waktu itu kita ambil ya Pak Wah Alhamdulillah Masya Allah dan Bapak udah habis satu teman-teman dan itu di bawah masih ada satu lagi coba lihatin ke sini ini sore hari Bapak pinggir kolam sambil lihatin ikan lagi makan pisang dan pisangnya gede banget Bismillah wuuh mantap aku boleh minta boleh buatnya Oke ini pisangnya Masya Allah ini pisang yang waktu itu kita ambil dan dikubur di tanah ya Pak tapi ini udah matang tuh gede banget ini sampai-sampai Bapak coba lihat itu Wah lucu ya kayak bulan nih aku aku juga mau makan pisang memang kesini memang ini ada ada apa ini adiknya Mama nih buat Mamang sepotong nih Mamang dikasih sepotong teman-teman Wow mantap ini kita mau makan dulu bisa hmm enak enak emang manis emang mantap kita lanjut mau makan dulu ini belum pulang ke rumah Oke Alhamdulillah kita barusan udah beres ngasih makan domba dan udah beres lihat-lihat juga pemandangan di sore hari ya Pak itu bapak sambil makan pisang jadi segitu aja video dari kita kali ini dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya Terima kasih dan bapak sekarang mau ke masjid ya Pak ya Iya Oke bye sampai ketemu nanti